Di antara Kiat agar kita Huzunul khatimah Sudah saya singgung sebelumnya, yang ketiga adalah Segera bertawabat, jangan pernah tunda tawabat Perolah menjelaskan Ibn al-Qaim rahimahullah ta'ala Kewajiban bertawabat adalah kewajiban fawri, yaitu segera Allah berfirman Bersegeralah kalian menuju Ampunan Allah Yang lain Berlomba-lombalah untuk Meraih ampunan Allah Jadi Dengan ini kita tahu bahwa Bertawabat adalah kewajiban yang disegerakan Tidak boleh ditunda, saya bacakan Ibn al-Qaim rahimahullah ta'ala, dia berkata Ketahuilah bahwa Bersegera untuk bertawabat Dari dosa adalah kewajiban yang harus Dilaksanakan dengan segera Dan tidak boleh ditunda-tunda Kapan dia menunda tawabat Maka dia bermaksiat dengan maksiat yang lain Itu maksiat menunda tawabat Jadi tawabat adalah ibadah yang harus segera dikerjakan Jangan anda bermaksiat segera bertawabat Anda melihat yang haram segera Astagfirullah Jangan kita melihat haram Kita tidak pernah istighfar Anda Siapapun Segera Kita bertawabat kepada Allah Agar kita meninggal Dalam kunis sudah bertawabat Syaitan sangat Benci kalau seorang Sudah melakukan kemaksiatan puluhan tahun Tiba-tiba di pengunjung hayatnya dia bertawabat Selesai Maka proyek syaitan selama puluhan tahun gagal Proyek iblis gagal Dia menyangka sudah menjelumuskan orang ini untuk masuk neraka bersama dia Ternyata di pengunjung hayatnya bertawabat kepada Allah Maka jangan ragu-ragu kita untuk bertawabat kepada Allah Kita tidak ada yang luput dari dosa Kita semua pernah melakukan dosa Kita bahkan di antara kita sedang berdosa Tapi kita punya senjata andalan Bertawabat kepada Allah Nah kalau kita tunda-tunda tawabat Menunda tawabat itu sendiri adalah dosa tersendiri Jadi kita punya dosa-dosa yang sedang kita mau bertawabat darinya Dan penundaan tawabat itu adalah dosa tersendiri 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 Dan penundaan tawabat itu adalah dosa tersendiri